Kalau ada nasi sisa di rumah, jangan dibuat Kalian bisa cobain resep yang satu ini guys Karena bikinnya gampang banget Sat-sat gak pake ribet Oke, langkah pertama Disini nasi sisanya aku mau cuci bersih dulu Pake air es, kemudian kita saring Lalu simpan di wadah Biar gak kedinginan, nasi sisanya ini Lanjut aku mau siram dengan air panas Udah gitu, kita campurin aja Nasi dan airnya sampai merata Tapi guys, karena nasinya kebanyakan Dan wadahnya kekecilan Jadi aku mau pindahin aja Kedalam wadah yang lebih besar Sambil dituang pake corongnya Kayak gini Udah gitu, aku mau tambahin 2 siung bawang putih Sambil diparut kayak gini Kemudian aku mau tambahin juga 1 sendok makan biji ketumbang Oke guys, semua bahannya udah masuk Tinggal kita ratain aja Sambil diaduk kayak gini Kalau udah merata, tinggal kita halusin aja Disini aku halusinnya pake blender ya guys Biar lebih cepet Nah, kalau udah halus kayak gini Kita tuang di wadah lain Selanjutnya, disini aku mau kasih masuk Tepung tapioca Nah, untuk takarannya ini Kalian bisa sesuaikan aja ya Udah gitu, tinggal kita aduk-aduk aja deh Pake spatula Sampai semua bahannya tercampur merata Tapi biar lebih cepet Disini aku mau lanjut Aduk semua bahannya pake tangan aja Nah, kalau dirasa adonannya masih lengket Kalian bisa tambahin tepung tapioca-nya Sedikit demi sedikit ya Sampai adonannya kalis kayak gini Udah gitu, tinggal kita bagi aja Adonannya menjadi 4 bagian Lalu kita gulung-gulung adonannya Sampai bentuknya memanjang kayak gini guys Kalau bentuknya udah sama rata, tinggal kita rebus aja deh Biar gak lengket, airnya jangan lupa dikasih minyak ya Oke, sambil nunggu rebusannya mateng Disini juga aku udah siapin 1 buah terong yang super gemul ini guys Disini terongnya aku mau iris-iris dulu Sampai membentuk gurita kayak gini guys Nah, kalau udah aku mau potong-potong jadi kotak-kotak kecil kayak gini Biar terongnya gak hitam, disini aku mau rendem dulu pakai air garam Kemudian kita sisihkan Lanjut ke rebusannya yang udah mateng Tinggal kita angkat aja ya Lanjut Disini tinggal kita siapin aja pewarna makanan Tambahin sedikit air Kemudian tinggal kita celupin aja deh adonannya Warnain adonannya sampai merata Kalau udah, aku mau simpan dulu di kulkas Oke, kita lanjut ke perbumbuan Disini ada bawang baik, bawang ungu, cabai merah keriting, dan cabai rawit domba Kita sangrai Sampai jadi bumbu halus kayak gini Kalau udah, pindahin ke wajan yang lebih besar Terus bumbunya sampai matang dan harum Kemudian tambahin terong ungunya Disini aku tambahin juga pente Nasi sisanya Kemudian tinggal diaduk aja deh Sampai semua bahannya tercampur merata Oh iya, karena tadi lupa masukin telurnya Jadi aku mau masak di wajan lain Masukin nasi gorengnya Aduk merata Kalau udah, untuk adonan warna-warnanya ini Tinggal kita potong-potong aja ya guys Terus tinggal digoreng deh di minyak panas Oh iya, harusnya adonan kerupuknya ini Dijempur dulu guys sampai kering Tapi karena udah malem Jadi aku langsung goreng aja Udah deh, menu makan malamnya udah jadi Ada nasi goreng tarong pete Ditambah kerupuk warna warni Yang super enak banget Pokoknya kalian wajib coba Masak jadi mudah